Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke buat kalian yang mau mulai modding atau membuat mod untuk ETS2 kalian wajib sekali untuk mengekstrak SCS atau base SCS dari game ETS2 ya untuk caranya seperti apa jadi kalian harus punya dulu yang namanya ETS2 Studio ini yang versi lama sebenarnya yang versi terbaru adalah mode studio 2 kalau nggak salah ya nggak papa ini juga bisa buat ngekstrak kita buka terlebih dahulu jadi yang paling penting adalah itu def nya ya kalau base nya itu bisa dibuka lewat blender seperti itu jadi kita akan ekstrak saja bagian def nya ya jadi disini ya SCS file extractor kebanyakan ini kita cari eh dimana kita menyimpan game nya kalau saya di steam ini ori ya ori nya ya terus pro nya tempat directory game ETS2 temen temen ya kita akan ekstrak def nya saja kalian juga boleh ekstrak base nya kita nanti kalau di ekstrak sekitar 73 karena disini ya def nya saja mungkin ini akan cepat kelar nya ya kita pakai tanpa kayak kalau yang bawah ini adalah tempat menyimpan hasil ekstrak nya nah oke terus oke oke 146 mana tadi ya sebentar sebentar ini dia oke langsung kita ekstrak saja kenapa kita perlu mengekstrak ini karena untuk mencontek file di dalam def nya ya atau kita bisa ambil terus kita edit untuk kebutuhan mode yang akan kita buat seperti itu kita tunggu saja karena kalau def itu lumayan cepat karena dia cuma file-file berupa notepad ya kalau base nya itu kan banyak sekali 3d model dan juga tekstur tekstur sih yang paling paling gede file nya ya karena berhubung saya mau modding di 1.46 jadi saya buka saja atau saya sekalian bikin video untuk cara ekstrak def nya seperti itu ini sudah selesai kita close saja dan kita buka untuk base nya jadi seperti ini ini tadi base nya saya ekstrak dan saya pindahin ke sini ya jadi salah tempat ini pindahinnya baru segini untuk versinya disini juga ada versi 1.46 2.13 seperti itu ini def nya ini def nya udah komplit disini karena ini file berupa notepad saja jadi cepet oke jadi mungkin itu aja untuk link dari atas 2 studio ini ada di deskripsi silahkan yang mau belajar untuk modding juk ini untuk buat skin juga bisa disini ya oke sekian dulu video kali ini sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh